peraturan gak boleh diubah-ubah seperti orang main catur masa lagi tengah main tiba-tiba mengubah dia sesungguhnya mengkritik putusan Mahkamah Agung yang mengubah aturan ketika pendaftaran sudah dimulai paling tidak dimulai dari calon independen atau calon persorangan dan ini tidak elok sesungguhnya harusnya tidak boleh berubah di tengah jalan harusnya KPU dan Bawasu punya sikap jangan pakai putusan MA sekarang seperti yang dikatakan Jimli Asidiki karena tahapan atau titi anggra ini juga dari Perludem karena sudah dimulai tahapan karena itu bayangan saya adalah Anis tidak mungkin mengambil Kaisang cuma kan it is not necessary untuk konfrontatif pertama bukan gaya Anis kedua memang gak perlu ngapain konfrontasi di awal tapi sinyal men ya sinyal itu penting kepada pendukung Anis bahwa Anis kapanpun tidak akan mengambil Kaisang kenapa apakah Kaisang haram ya haram untuk saat ini kenapa karena tadi mengakali hukum untuk memajukan dirinya sama seperti Gibran sudah jelas-jelas aturan mengatakan 30 tahun sebagai calon masa MA gak paham calon itu apa calon itu ketika seorang itu ditetapkan sebagai calon itulah namanya calon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhaz Yalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Jadis Ya Sobat Erhaz Yalian Ini perbincangan yang menarik ya Soal apakah Anis mau berpasangan dengan Kaisang atau tidak Atau tepatnya Kaisang ngebet sama Anis Atau pura-pura ngebet atau bagaimana Kalau kita lihat misalnya berita hari ini Kalau kita baca berita itu kita harus lihat Reading between the lines Kaisang titik 2 Kalau lihat survei paling realistis sama Pak Anis Karena Anis paling moncer Tapi Anis dalam kesempatan yang kurang lebih Hari ini juga Pak ya Kata Anis soal duet dengan Kaisang Lebih penting bahas kampung Bayam Jadi kalau kita hanya lihat berita saja Kita harus Seolah-olah Anis menolak Seolah-olah Kaisang memang mau Tapi begini Coba kita bacakan sedikit Yang dikatakan Kaisang ini Dan juga langkah PKB Partai yang Aduh Susah ya Gak bisa dibawa untuk beroposisi Malah dia mau menjebloskan Anis Ketum PSI ini ada judulnya dulu Kaisang titik 2 detik Kalau lihat survei paling realistis sama Pak Anis Ketum PSI PSI itu partai Sosialis Indonesia Partai Solidaritas Indonesia Lupa saya Ketum PSI Kaisang Pangarap Diisukan akan maju Pilgub Jakarta bersama Anis Sedangkan Partai Koalisi Indonesia maju Sepakat mengusulkan Ridwan Kamil Kaisang menilai maju bersama Anis Lebih realistis untuk menang Ini kan saya belum bisa Saya juga kan belum dicalonkan juga Dan kalau misalnya melihat survei yang paling realistis Dengan Pak Anis Ucapnya Menangkapi KIM yang sepakat Jika Ridwan Kamil maju Pilgub Jakarta Kaisang mengatakan dirinya tidak masalah Karena memang belum dicalonkan Dengan siapapun Sementara Anis Kaisang Diisukan maju Pilgub Jakarta 2024 DPW PKB DKI resmi mengusung Mantan Gubernur DKI Anis Baswedan Kemarin ya Kemudian PKB DKI mengatakan sudah Sorry PKB DKI Jakarta memutuskan Anis menjadi calon tunggal Yaitu untuk mencalonkan Di 2024-2029 Despilkada Gubernur DKI Jakarta Sambungnya PKB DKI mengatakan Sudah berkomunikasi dengan PSI Untuk menduetkan Anis Dengan Kaisang Pangarap Meski begitu PKB terbuka Dengan siapapun Toko yang ingin maju Dengan Anis Kita terbuka Dengan wakil gubernur Siapapun Siapapun kita terbuka Termasuk dengan Mas Kaisang Yang kemarin dimediakan Tersebar itu Di media bahwa Mas Kaisang Mau menjadi wakil Pak Anis kan Kita juga bersedia Kalau Mas Kaisang Memang mau mencalonkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Kita juga sudah Komunikasi dengan PSI Siapapun kita terbuka Kata khas Biallah Oke Tentang pasangan-pasangan Karena Soal pasangan-pasangan itu Belum ada Pembicaraan sama sekali Bong Jangankan pasangan Anis dicalonkan oleh Partai apa saja Belum jelas Ya kan Yang jelas Baru PKB Tapi jangan lupa PKB itu baru DPW Cuma Saya hanya mengatakan PKB menurut saya Tidak ada isu Karena PKB Tanks berat Sama Anis Baik di Jakarta Maupun nasional Karena Anis Caimin Atau Gus Imin Kemarin lah Kemudian Partai ini Naik di Jakarta 5 kursi Dari 5 menjadi 10 Dari 58 menjadi 68 Di DPR Jadi Dan satu Terjalin Kemistri Keakraban yang luar biasa Antara Anis dan Caimin Keakraban yang menurut saya Ya tidak dibuat-buat lah Beda lah Ketika Anis bersama AHY Kelihatan masih Ano Apa Ya masih formal lah Ya mungkin karena AHY badannya besar tinggi Ya kan Sementara Posisi dia jadi wakil Tapi Ketika Gambar Dia ditempatkan sebagai Presiden Presiden itu kan di sebelah Kiri Sebelah kanannya Wakilnya Ya Nah Begitu ya Presidennya sebelah kiri ya Kalau tidak salah ya Kalau kita lihat ini Presiden sebelah kiri Kemudian wakilnya sebelah kanan Nanti dicek lagi Nah Ya karena itu Yang saya rasakan Memang Kemistrinya gak dibuat-buat Dengan Caimin ya Saya lihat sendiri Misalnya Anis membenarkan Apa Dasi Caimin Dan berangkali Akan sulit dilakukan Kalau dengan AHY Karena secara AHY Walaupun usianya jauh lebih muda Badannya besar tinggi ya Sehingga dia menampilkan dirinya Sebagai orang besar Orang yang lebih senior Dan anak presiden pula Caimin juga Sebenarnya Dia Orang besar juga Dari keturunan orang besar Tetapi karena badannya kecil Kadang-kadang menampilkan dirinya Seperti kancil Kan begitu Oke Jadi orang Gak takut Berhadapan langsung kan Karena itu saya lihat Dari sisi Anis Menerima PKB itu Ya sesuatu yang sudah Pasti sudah dikomunikasikan Dengan Caimin DPW PKB Gak mungkin Mendeklarasikan Anis Sebagai satu-satunya calon Kalau Belum berkomunikasi Dengan Caimin Selesai Dengan PKB Tinggal Caimin nanti Bagaimana Kalau Kemudian dia Berhadapan dengan Prabowo Kan Ini kan soal Permainan catur kan Caimin sudah mengatakan Mendukung Prabowo Ya Tetapi Mendukung Anis Seperti Menyalahi Apa yang dia katakan Padahal gak ada Kaitannya Walaupun Tetap saja ada Kaitannya Karena Anis ada simbol Perlawanan terhadap Berzim Prabowo Simbol ya Dalam tanda kutip Apakah tetap Menjadi simbol Atau enggak Itu soal lain Nah itu dari Anis Menurut saya Clear Dia pengen maju Oke Dan dia mengatakan Selain Lebih penting Ngomong Kampung Bayam Dia juga mengatakan Ya Peraturan gak usah Gak boleh diubah-ubah Seperti orang main catur Masa lagi Tengah main Tiba-tiba mengubah Nah dia sesungguhnya Mengkritik putusan Mahkamah Agung Yang mengubah aturan Ketika Pendaftaran Sudah dimulai Paling tidak dimulai Dari calon independen Atau calon Persorangan Dan ini tidak elok Sesungguhnya Harusnya tidak boleh Berubah di tengah jalan Oke Harusnya KPU dan Bawasu Punya sikap Jangan Pakai Putusan MA sekarang Seperti yang dikatakan Jimli Asidiki Karena tahapan Atau titik anggra ini juga Dari perlu dem Karena Sudah Dimulai Tahapan Oke Karena itu Bayangan saya adalah Anis Tidak mungkin Mengambil Kaisang Cuma kan It is not necessary Untuk Konfrontatif Pertama bukan Gaya Anis Kedua memang Enggak perlu Ngapain konfrontasi Di awal Tapi Sinyalmen Ya Sinyal Itu penting Kepada pendukung Anis Bahwa Anis kapanpun Tidak akan mengambil Kaisang Kenapa Apakah Kaisang haram Ya haram Untuk saat ini Kenapa Karena tadi Mengakali hukum Untuk memajukan dirinya Sama seperti Gibran Sudah jelas-jelas Aturan mengatakan 30 tahun Sebagai calon Masa M.A. gak paham Calon itu apa Calon itu ketika Seorang itu Ditetapkan sebagai calon Itulah namanya calon Ketika dia Mendaftar Dia namanya Bakal calon Ketika semua Persyaratan Sudah dipenuhi Tapi begitu Dia diumumkan Maka dia calon Kan begitu Itu As simple as that Sesimpel itu Kalau dia sudah Mau dilantik Itu urusannya Bukan lagi KPU Gak ada lagi Soal pencalonan Orang dilantik Itu adalah Konsekuensi Dari Dia ikut Kompetisi Jadi persaratannya Itu bukan ketika Dilantiknya Persaratannya itu Ketika ikut Kompetisinya Masa yang seperti itu Saja Mahkamah Agung Tetap lintir juga Oke Karena itu Saya berharap Ada komponen Society Yang mau Mengajukan ini Kemahkamah Konstitusi Agar MK Meluruskan itu Tahun 2009 Pernah terjadi Ketika Mahkamah Agung Juga Membelokkan Keputusan Atau peraturan KPU Mengenai Tata cara Alokasi Kursi Dan itu Luar biasa Kalau seandainya Putusan Mahkamah Agung Dipakai Maka terjadi Hal-hal yang Yang jelas Tidak masuk akal Karena kursi Itu hanya berputar Kepada partai Yang sudah mendapatkan Kursi pada Pembagian tahap pertama Mereka yang Tidak mendapatkan kursi Pada tahap pertama Tidak akan dapat kursi Dan itu tidak benar Dalam prinsip Pembagian kursi Oke lah Ini Another story Dan akhirnya MK memenangkan itu Orang akan percaya Apakah Anda masih Percaya sama MK Ya Dalam konteks ini Kebangetan Kalau MK Tidak menerima Mengabulkan permohonan Yang jelas Ceto Anda punya nurani Lagi enggak Sebagai hakim konstitusi Kalau seandainya Ini pun tidak dikabulkan Kecuali Anda Ingin menutup mata Apapun yang dari istana Anda akan kabulkan Nah itu Ya biarlah nanti Akhirat yang akan Menggugat Anda Kalau gitu kan Ini kan kemarahan Rakyat jadinya Oke Itu dari sisi Anis ya Yang kedua Dari sisi Kaisang Kaisang tidak se-firm Gibran Kalau Gibran Enggak mungkin Dia terpikir untuk Berpasangan dengan Ganjar Dan tidak mungkin Berpasangan dengan Anis Baswedan Pada waktu itu Kenapa? Karena Yang Merupakan paket Oligarki politik Adalah Prabowo Ya kan Bisa saja Melalui siapa? Ya analisisnya Misalnya Melalui Luhut Endorsement Luhut Endorsement Jokowi Jadi bukan ke Megawati Bahkan Megawati Sebelumnya Sudah memunculkan luka Kelompok Oligarki ini Ketika Ada isu Perpanjangan Masa jabatan Ya kan? Perpanjangan Masa jabatan Tiga periode Megawati lah yang menolak Karena itu Sepertinya Itulah Awal keretakan Yang sangat signifikan Antara Jokowi Dan Megawati Sehingga Ya paket Oligarkinya Bukan ke Ganjar Tapi ke Prabowo Dan ke Anis Tidak mungkin Karena Anis Dipersepsi sebagai Oposisinya Jokowi Nah kalau sekarang Posisinya berbeda Kalau Pilpres Prabowo Butuh Ya Prabowo Needed Yang namanya Jokowi Dan Kaisang Untuk memenangkan Pertarungan Tapi Sekarang Tidak begitu lagi Siapapun Yang berpasangan Dengan Kaisang It doesn't mean Tidak ada garanti Kalau dia Kemudian Menjadi faktor Yang akan Bisa membuat Pemenang Kalau masih ada Suara seperti itu Mereka gak lupa Kalau tanggal 20 Oktober Jokowi Tidak lagi Sebagai presiden Hebat sekali Kalau Jokowi Masih bisa mempengaruhi Lalu Apa faktor Yang akan Determinatif Prabowo Prabowo Yang akan Menentukan Apakah dia Mau menggunakan Politik gentong babi Ala Jokowi Atau enggak Dimana dia Manfaatkan Politik gentong babi Tersebut Yang jelas Jokowi Sudah mulai Memperpanjang Bansos Untuk Bulan Agustus Kemudian Bulan Oktober Dan bulan Desember Pasti ada Kaitannya dengan Pilkada Tapi tidak Bulan November Karena November Dia sudah tidak lagi Menjadi Presiden Republik Indonesia Sehingga Dia punya Kepentingan Untuk Pilkada Di beberapa Tempat Ya tentu saja Kalau Kaisang Ikut dia Berkepentingan Kalau Bobi Nasuetuan Ikut dia Berkepentingan Plus Di tempat Lain Karena dia Juga ingin Membangun Rezim Kalau bisa Melalui Golkar Ya dia Golkar Dia kuasai Tapi kalau Enggak bisa PSI Saja cukup Kan itu Skenaryonya Sederhananya Sekarang Kayaknya Belum Maju Skenario Untuk Menguasai Golkar Ya kan Dan karena itu Bisa jadi Memunculkan Pemberontakan Golkar Dalam Tanda Kutip Nah sekarang Faktor Prabowo Jadi bisa saja Koalisi Indonesia Maju Itu tidak Menghitung Faktor Kaisang Karena Jokowi Merasa Tidak ada Gunanya Saya memelihara Ini Saya sudah Pelihara Kakaknya Jadi wakil Presiden Lalu Adiknya Pula Mau Jadi Wakil Gubernur Enggak lah Apalagi Kalau Misalnya Koalisi Indonesia Maju Pimpinan Gerindra Memajukan Ridwan Kamil Yang sekarang Jadi kader Golkar Ya pastilah Yang akan Dicari Masih Kerabatnya Prabowo Sebagai Wakil Gubernurnya Enggak itu Kaisang Karena itu Dari sisi Kaisang Dia berkepentingan Untuk Memecah Ya kan Aliansi Ini Dia tahu Bahwa Dia tidak Mutlak Mutlak Lagi Bisa Ridwan Kamil Seperti Prabowo Butuh Gibran Ya kan Karena itu Dia memberikan Wacana Pertama Dia membatasi Diri Hanya untuk Jabatan Wakil Gubernur Dia tahu Diri Yang kedua Dia membuka Option Untuk Dipasangkan Dengan Anis Dan Siapa saja Ridwan Kamil Juga oke Karena dia tahu Betul Posisinya Tidak sekuat Kakaknya Karena Ketika Pertarungan Kakaknya Masih ditopang Oleh bapaknya Yang masih presiden Kalau sekarang Enggak Ketika Pertarungan Sudah tidak presiden Lagi Prabowo Yang jadi presiden Karena itu Kaisang Lebih fleksibel Lebih cair Untuk Masuk kemanapun Tapi tetap saja Kita tidak setuju Karena putusan EMA itu Enggak mungkin Putusan yang Betul-betul murni Hasil pemikiran Hakim Agung Ya kan Cuma kita kan Enggak bisa mengatakan Siapa yang berkomunikasi Siapa yang Men-sponsori Dan lain sebagainya Makanya kata Deddy Sitor Enggak mungkin Bukan kalian Partai Garuda Ada yang di atas kalian Oke Itu dari sisi Kaisang Bagaimana dari sisi PKB PKB ini Sekali lagi Selalu mencerminkan Partai yang Kanan-kiri Oke Ya kan Di satu sisi Hati Gus Imin Sudah terpatri Dengan Anis Ya Selain kemistri Juga rasa terima kasih Tapi tetap saja Mereka mengatakan Mereka mau Ke itu Ya kan Mereka mau Apa istilahnya Mereka mau berkomunikasi Dengan PSI Dan Kaisang Ini gimana Ya Padahal Satu-satunya partai Yang Anis datang Itu baru PKB Tiba-tiba dia Bicara juga dengan Mau bicara dengan Kaisang Jadi enggak Janganlah Menurut saya Jangan dimensin Kaisang Agar kemudian Anis tidak Terfetak kompli Kan begitu Kalau begini kan Mau memfetak kompli Kalau misalnya PSI menyambut Baik PKB Bagaimana Lalu ikut Lagi dalam Koalisi Yang mengusung Anis Kan kacau Jadi Enggak banget Jadi Apakah sekarang ini Kaisang Gibran haram Haram dalam Tanda kutip Bahwa Mereka Mengakali Konstitusi Dan peraturan Perundang-undangan Untuk bisa Berkompetisi Satu Gibran dan Prabowo Menjadi haram Karena menggunakan Kebijakan Negara Gentong Babi Politik Fork Barrel Politik Untuk Memenangkan Disitunya Yang haram Makanya Tadi Interview Dengan Rohmin Dahuri Saya Katakan Ada gak Dalilnya Yang bisa Membenarkan Bahwa Pemimpin Yang Mendapatkan Kekuasa Orang Orang Cari 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 Slot Muji Muji Dan Saya Enggak Saya Enggak Mau Muji Tetapi Kalau Dia Memerintah Dengan Baik Kita Harus Bersyukur Mendapatkan Presiden Yang Baik Tapi Kalau Dia Memerintah Dengan Tidak Baik Ya Kan Berapa Banyak Orang Yang Dipenjarakan Lagi Misalnya Ya Sudah Saya Sudah Memperingatkan Karena Itu Menurut Saya PKB Berhentilah Ya Gosok Gosok Anis Kaisang Karena Akan Banyak Orang Yang Lari Berhenti Interview Saya Terakhir Dengan Yang Dimuat Malam Ini Dengan Metro TV Ya Dengan Apa Metro TV Youtube Ya Sudah Mengatakan Goodbye Anis Kalau Dia Berpasangan Dengan Kaisang Sudah Kita Gak Bisa Lagi Mempercaya Dia Sebagai Pemimpin Perubahan Selesai Persahabatan Tetap Sebagai Sahabat Orang Yang Pernah Satu Angkatan Tetapi Untuk Menganggap Dia Lagi Sebagai Pemimpin Perubahan Selesai Karena Ternyata Dia Sama-sama Pragmatisnya Kecuali Dia Tidak Pernah Merasa Bahwa Dia Dicurangi Itu Susah Kita Berjuang Untuk Membuktikan Kalau Dia Gak Merasa Itu Sobat Erhas Galian Coba Kita Bacakan Komentar Sobat Janganlah Gak Relah Kalau Kaisang Nempel Pak Anies Boleh Dicoba Kali Aja Kok Kali Aja Kalau Menang Pun Saya Tidak Mengakui Reflior Ini Hanya Taktik Jokowi Bikin Isu Memasangkan Kaisang Dengan Anies Untuk Membuat Kecewa Pemilih Anies Saat Pilpres Bahas Juga Berita Tempu Ternyata Kamil Akan Dipasangkan Dengan Kaisang Oh Iya Saya Kira Lebih Besar Peluangnya Dengan Ridwan Kamil Wajar Malam Jangan Pasangkan Anies Dengan Kaisang Mana Mungkin Anies Mau Dekat-dekat Dengan Nepotisme Korban Judi Online Mau Dikasih Bansos Jangan Kapan Mau Undang Podcast Mahput MD Seperti Bambang Wijoyanto Bang Iya Dan Tidak Nanti Kita Lihat Sikon Opini Saya Pilkada Mundur Jadi Tahun 2024 Itu Strategi Untuk Menjadikan Dinasti Gorong-gorong Yang Disiapkan Oligarki Bagaimana Tidak Toko Berpotensi Tinggi Ramai-ramai Diajukan Maju Pilkada Trik Jokowi Untuk Guyur Bansos Di Pilkada Korban Judi Online Mau Dikasih Bansos Anis Sudah Berkomentar Peraturan Untuk Dilaksanakan Tetapi Tidak Strong Message Dia Cenderung Untuk Menghindar Saja Kalau Refli Harun Lebih Suka Anis Dipasangkan Dengan Siapa Ya Kalau Saya Lebih Suka Dipasangkan Dengan Misalnya Dari Kader PKS Boleh Dari Kader PDIP Yang Kira-kira Yang Masih Bisa Acceptable Juga Boleh Dengan Andika Perkasa Masih Oke Why Saya Mengatakan Andika Perkasa Oke Karena Dia Ternyata Tidak Masuk Dalam Koalisi Pemerintahan Tetapi Dia Mendaftar Sebagai Anggota PDIP Nah Sekarang Saya Menghargai Kalau Dia Mendaftar Di PDIP Kenapa Artinya Kan Dia Tidak Intip Intip Kekuasaan Karena Kalau Dia Mau Intip Kekuasaan Masuk Gerindra Dia Kan Ya Kemudian Coba Dulu Apa Salahnya Si Ini Gak Jelas Ini Muhammad Ali Imron Ini Ini Soal Prinsip Soal Prinsip Itu Gak Bisa Dinegosiasikan Ya Kan Kalau Anies Katakanlah Maju Pilkada DKI Dan Menang Masa Baktinya Sebagai Gubernur Sampai 2029 Kalau Mau Maju Pilpres Apakah Dia Tinggalkan Jabatannya Sebelum 2029 Enggak Enggak Ada Tidak Perlu Mundur Ya Selesai Saja Seperti Ganjar Saja Ya Kan Kalau Menang Baru Dia Mundur Tapi Kalau Kalah Ya Enggak Mundur Kemudian Jadi Wakilnya Yang Enak Kemudian Kalau Kalah Tetap Balik Kecuali Aturannya Diubah Lagi Ini Jamannya Nepotisme Bukan Jaman Demokrasi Atau Kisah Reformasi Ya Tetap Kita Enggak Bisa Benarkan Jadi Jangan Membenarkan Hal Yang Tidak Benar Taufik Assalamualaikum Sahabat Era Pak Anies Pengkhianat Kalau Gandeng Kaisang Karena Membuka Gibran Dan Kaisang Nantinya Pilpres Jadi Capres Dan Cawapres Alasannya Bukan Asana Bukan Situ Alasannya Alasannya Menyiasati Konstitusi Dan Aturan Itu Alasannya Yang Kedua Aroma Politik Gentong Babinya Mulai Dilaksanakan Itu Persoalannya Anda Tidak Bisa Membiarkan Orang Mengobrak Abrik Aturan Untuk Maju Dan Menggunakan Politik Gentong Babi Untuk Menang Itu Soalnya Tapi Kalau Misalnya Fair Competition Tidak Ada Masalah Ya kan Kan Masalahnya Kompetisinya Tidak Fair Not Fair Competition Kalau Fair Competition Tidak Mungkin Orang Pasangkan Gibran Orang Pasti Akan Pasangkan Prabowo Dengan Yang Berkualitas Dengan Ryusril Mungkin Dengan Erlangga Hartarto Dengan Zulhas Masa Dengan Gibran Tapi Karena Gibran Itu Adalah Kunci Bagi Jokowi Untuk Menggerakkan State Aparatus Menggerakkan Bansos Dan Lain Sebagainya Maka Gibran Diambil Bukan Karena Gibran Hebat Jadi Udah Jelas Jelas Kita Sama Dengan Kaisang Apa Prestasi Kaisang Tiba-tiba Kita Ngeber Sama Dia Kan Kita Berpikir Bahwa Pola Yang Sama Akan Terjadi Aturan Diobrak Abrik Kali Ini Melalui Putusan Mahkamah Agung Biar Kaisang Bisa Nyalon Lalu Ujungnya Mau Politik Gentong Babi Lagi Kan Itu Yang Jadi Masalah Itu Yang Jadi Persoalan Jadi Begitu Untuk Ali Imron Jadi Katanya Anis Tidak Jadi Wakil Bukan Soal Anis Soalnya Adalah Apakah Prabowo Sebagai Presiden Akan Menggerakkan State Aparatus Menggunakan Pork Barrel Politik Untuk Memenangkan Calonnya Itu Persoalannya Disitu Kalau Tidak Ada Itu Semua Fair Competition Silahkan Saja Mau Ridwan Kamil Ridwan Kamil Kita Hormati Tapi Kalau Ridwan Kamil Dibantu Pork Barrel Politik Nah Itu Yang Kita Anggap Dia Sudah Kehilangan Kehormatan Jadi Jadi Gini Kekuasaan Itu Oh Yes Oke Tetapi Kekuasaan Tidak Sekedar Untuk Kekuasaan Saja Ya Harus Ada Amanah Disitu Bagaimana Kita Berpikir Pemimpin Itu Amanah Kalau Cara Ngambil Kekuasaannya Saja Tidak Amanah Dengan Memotong Perundang-undangan Kong Kali Kong Putusan Lalu Ujungnya Pork Barrel Politik Atau Politik Gentong Babi Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keren Jadas Jadas